Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kami dari Fakultas Ilmu Komunikasi 2013 Universitas Guna Dharma Saya Holida Hasri Pertiwi Dan nama saya Rosyana Akan mempresentasikan makalah utama kami Yang berjudul Penyimpangan Sosial Dengan dosen pembimbing kami Yang terhormat Ibu Nuriyati Samatan Selamat menyaksikan Berikut ini definisi penyimpangan sosial Menurut literatur dan para ahli Yang pertama Definisi penyimpangan sosial Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku Perbuatan atau tanggapan seseorang Terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma Dan hukum yang ada di dalam masyarakat Yang kedua Menurut Bruce J. Cohen Perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat Atau kelompok tertentu dalam masyarakat Yang ketiga Menurut Paul B. Hurton Perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat Selanjutnya Selanjutnya Teori-teori perilaku menyimpang akan dijelaskan oleh rekan saya Astri Saya akan menyampaikan beberapa teori mengenai penyimpangan sosial Teori yang pertama yaitu teori asosiasi diferensial Teori asosiasi diferensial terjadi ketika seorang individu bergabung dengan suatu kelompok yang menyimpang secara intens dan dekat Sehingga individu tersebut menyerap nilai-nilai yang ada melalui interaksi dengan kelompok tersebut Edwin H. Sutherland mengukur interaksi dari kelompok ini menurut frekuensi, prioritas, lamanya, dan intensitas hubungannya Semakin tinggi derajat dari keempat faktor ini, semakin mungkin pula seorang individu mengikuti tingkah laku dari suatu kelompok Teori yang kedua adalah teori anumi Teori anumi berasumsi bahwa penyimpangan adalah akibat dari adanya ketegangan dalam suatu struktur sosial Sehingga ada individu-individu yang mengalami tekanan dan akhirnya menyimpang Pandangan tersebut pernah dikemukakan oleh Robert Merton pada tahun 30-an Dimana konsep anumi tersebut pernah digunakan oleh Emil Durheim dalam analisisnya Suicide Anomic Dengan demikian, anumi adalah suatu keadaan atau nama dari situasi dimana kondisi sosial atau situasi masyarakat Lebih menekankan pentingnya tujuan-tujuan status Tetapi, cara yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan status tersebut jumlahnya lebih sedikit sehingga mengakibatkan terjadinya penyimpangan Teori tentang penyimpangan sosial yang lain adalah teori labeling Teori labeling dipelotori oleh Edwin M. Lehmert Menurut Lehmert, seseorang menjadi penyimpang karena proses labeling yaitu pemberian julukan cap, etiket, atau merek yang diberikan masyarakat kepada seorang individu Mula-mula seseorang melakukan penyimpangan yang oleh Lehmert dinamakan penyimpangan primer atau primary deviation Akibat dilakukannya penyimpangan tersebut, si individu akan mendefinisikan dirinya sebagai penyimpangan dan mengulangi lagi perbuatan penyimpangnya melakukan penyimpangan sekunder atau secondary deviation dan mulai menganut suatu gaya hidup penyimpang Teori selanjutnya adalah teori konflik Teori konflik lebih menitikberatkan analisisnya pada asal-usul terciptanya suatu aturan atau tata tertib sosial Teori ini tidak bertujuan untuk menganalisis asal-usul terjadinya pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang berperilaku menyimpang Selanjutnya, teori-teori yang lain akan dijelaskan oleh rekan saya, Rosiana Baiklah, kini saya akan menjelaskan teori yang selanjutnya Teori selanjutnya yaitu teori kontrol Teori kontrol dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau dorongan melakukan pelanggaran hukum Oleh sebab itu, para ahli teori kontrol menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk menaati hukum Menurut Hirsi, kurang lebih ada empat unsur utama di dalam kontrol sosial internal Yaitu attachment, commitment, involvement, dan belief Teori selanjutnya yaitu teori Merton Robert K. Merton mencoba menjelaskan penyimpangan sosial pada jenjang makro Yaitu pada bidang struktur sosial Menurut Merton, struktur sosial tidak hanya menghasilkan perilaku konformis Tetapi menghasilkan pula perilaku menyimpang Yaitu menciptakan keadaan yang menghasilkan pelanggaran terhadap peraturan sosial Dan menekan orang tertentu ke arah perilaku non-confirm Merton mengidentifikasi lima tipe cara adaptasi individu terhadap situasi tertentu Empat diantaranya adalah perilaku menyimpang Yang pertama, konformitas Yang kedua, inovasi Yang ketiga, ritualisme Yang keempat, retretisme Dan yang kelima, pemberontakan Dan teori yang terakhir adalah teori Durheim Menurut Durheim, keseragaman dalam kesadaran moral semua anggota masyarakat tidak dimungkinkan Dengan demikian, orang yang berwatak penjahat akan selalu ada Dan kejahatan pun akan selalu ada Durheim berpandangan bahwa kejahatan perlu bagi masyarakat Karena dengan adanya kejahatan, maka moralitas dan hukum dapat berkembang secara normal Setelah kami menjelaskan definisi dan teori-teori dalam penyimpangan sosial Kini yang akan kami sampaikan Yang pertama, sebab-sebab penyimpangan sosial Yang kedua, ciri-ciri penyimpangan sosial Yang ketiga, bentuk-bentuk penyimpangan sosial Yang keempat, tipe-tipe kejahatan Dan yang kelima, jenis-jenis penyimpangan sosial Dimana sebab-sebab penyimpangan sosial akan dijelaskan oleh teman saya Astri Baiklah, saya akan menyampaikan sebab-sebab dari penyimpangan sosial Yang pertama, sikap mental yang tidak sehat Ketidakharmonisan dalam keluarga Pelampiasan rasa kecewa Dorongan kebutuhan ekonomi Pengaruh lingkungan dan media masa Selanjutnya, keinginan untuk dipuji Proses belajar yang menyimpang Ketidak sanggupan menyerap norma Proses sosialisasi nilai-nilai subkultur menyimpang Kegagalan dalam proses sosialisasi Dan yang terakhir, adanya ikatan sosial yang berlainan Selanjutnya akan dijelaskan ciri-ciri perilaku menyimpang Ya, saya akan menyebutkan ciri-ciri perilaku menyimpang Yang pertama, penyimpangan harus dapat didefinisikan Yang kedua, penyimpangan bisa diterima juga bisa ditolak Yang ketiga, penyimpangan terhadap budaya nyata dan budaya ideal Yang keempat, terhadap norma-norma pengindaran terhadap penyimpangan Yang kelima, penyimpangan sosial bersifat adaptif Dan yang keenam, penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak Bentuk-bentuk penyimpangan sosial Yang pertama, penyimpangan sosial positif Dan yang kedua, penyimpangan sosial negatif Dimana penyimpangan sosial negatif dibagi menjadi dua Penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder Selanjutnya, yaitu jenis-jenis penyimpangan sosial Akan disebutkan oleh teman saya Tipe-tipe kejahatan Yang pertama, yaitu kejahatan tanpa korban Yang kedua, kejahatan terorganisasi Yang ketiga, kejahatan keraputi Dan yang terakhir adalah kejahatan korporat Selanjutnya adalah jenis-jenis penyimpangan sosial Yang pertama adalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang Yang kedua, perkelahian antar pelajar dan mahasiswa Yang ketiga, hubungan seks di luar nikah Yang keempat, homoseksual Dan yang terakhir, alkoholisme Selanjutnya, yaitu video yang berkaitan dengan penyimpangan sosial Selamat menyaksikan Selamat menikmati Demikian presentasi yang kami sampaikan Jika terdapat kesalahan Kami harap kritik dan sarannya Dan terima kasih telah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Saya Rosyana Dan saya Melida Astrim Pertiwi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh